Hai good people, welcome back to my youtube channel This is me Vivi Destia Dan di video kali ini aku mau kasih tutorial makeup yang Seperti kalian lihat di judulnya Yaitu soft glam makeup tutorial Jadi hasil looknya bakal kayak gini nantinya Jadi Bakal soft tapi glam You know what I mean? Kamu sampaikan kalau ada kayak mau gimana tutorialnya? Just keep on watching Oke jadi yang pertama aku bakal pake primer Ini aku bakal pake 2 primer Untuk di seluruh muka aku bakal pake yang NYX Angel Veil Terus kalau misalkan untuk di bagian yang pipi dalam Aku bakal pake ini Ini The Professional dari Benefit Ini aku pakein juga di seluruh muka Ini Untuk teksturnya ini mirip sama si Benefit yang Professional Cuma bedanya dia cuma kayak oil free gitu Gak ada buat minimize pores atau pori-pori Aku bakal Taruh di pori-pori Bagian di hidung Pokoknya menurut kalian pori-pori di wajah kalian tuh Besar di bagian mana Dan itu aku bakal ngasih disitu Kalau gitu Atau di T-zone juga sih T-zone area Terus selanjutnya Aku bakal pake foundation Ini dari Fit Me Jadi karena tema hari ini adalah Soft and glam Gitu kan Jadi aku bakal ngecampurin Kedua foundation dari Maybelline Kebalik side Nah Ini aku bakal campurin kedua foundation ini Aku yang satu pake yang Matte and pearles Dan ini yang Dewi Karena yang matte and pearles kegelapan Dan yang Dewi terlalu terang Jadi aku bakal campur keduanya Dan aku suka banget Combo atau persampuran dari dua foundation ini Terus kita bakal tapping Ke seluruh wajah Dan aku kebetulan Lebih ngebanyakin siang Dewi-nya Untuk hasil yang lebih glowing Smooth Jadi aku bakal blend Di bawah dulu takut kena kerudung Pake beauty blender yang udah lembab Jadi udah dikenain air Terus udah diperes juga Terus aku bakal pake Fit Me Concealer Untuk di bawah mata Ini aku ada di shade yang sensible By the way Kalo misalkan foundationnya Dan lain-lainnya Nanti aku bakal taro di description box aja Untuk shade-shadenya Atau keterangan produk Yang lain-lain Kalo misalkan aku lupa nyebutin Nanti aku bakal cek description box So kalian jangan lupa Buat cek description box Dan kalo udah Aku bakal nge-setting semuanya Pake bedak dari Marks Aku suka banget Salah bedak ini Aku pake di shade yang krem Mata Tapi bukan kayak baking gitu ya Kayak lebih nge-set aja gitu Terus sisa-sisanya aku bawa ke Seluruh wajah Dan aku bakal kunci lagi Semua makeup aku sekarang Pake bedak dari Maybelline Fit Me Ini yang nomor 220 Natural beige Tapi dengan cara Tetep di tap-tap Oke untuk selanjutnya Aku bakal ke alis dulu deh Terus aku bakal sisir dulu Alis aku Ke arah samping Untuk hari ini aku pake dari Wardah yang Eye Expert Matic Brow Pencil Di shade yang brown Selamat menikmati Udah kayak gini alisnya Terus aku bakal ambil concealer Si Fit Me yang tadi Dan aku bakal rapi-rapihin Bulu-bulu yang nakal di bawah Jadi kayak lebih terbingkai dan rapih gitu Hasilnya Terus untuk lanjut ke mata Untuk bagian mata Aku bakal pake Eyeshadownya Wardah juga Ini seri yang klasik Aku suka banget Warna-warnanya Aku bakal pake Warna yang di tengahnya dulu nih Yang pink Ke seluruh Kelopak mata aku Udah Kalau udah Aku bakal ambil pake brush Warna yang paling gelap Which is Yang coklat ini Tujung So much Terus aku bakal isi bagian Outer V-nya gitu Sambil ditarik ke crease Jadi kayak lebih ngedip Di bagian yang belakangnya gitu Terus aku ambil warna putihnya Untuk di bagian depan Sampai di bawah Ke ini Inner corner Nah terus untuk di bagian bawah mata Aku bakal ambil warna yang gelap Atau yang coklat sendiri tadi itu Sedikit aja Aku tarik Kayak gini Kayak dari ujung Sampai tengahnya aja Udah selesai Dan aku bakal ngerjain mata yang satu lagi And then I'll be back Oke jadi sekarang Mata kanan dan kirinya Udah sama Terus kita bakal Lanjut ke step Yang selanjutnya Next picture Always be my favorite Kayak Pakein aja gitu sih Sebagai penghamat Aku mau pake contour Aku mau pake warna yang ini Campur Campur warna yang di tengah Terus aku tarik aja Dari ujung Tapi bener-bener sedikit aja Pake contournya Aku gak mau yang kayak Too much Terus aku bakal contour juga Hidung aku sedikit Aku bakal pake blush on the makeover Ini yang nomor 03 Promisious Peach Warna yang cantik banget Ini aku pakenya kayak biasa Di depan banget gitu Terus ditarik ke hidung dikit Sama paken di dagu juga Terus aku bakal nge-set sedikit wajahku Biar agak basah dan dewy gitu Biar nanti pas pake highlighter juga Highlighternya jedar gitu Aku bakal pake Pixie Aqua Beery Yang Protecting Mist Dan aku bakal spray juga di brush yang aku mau pake Di dua ini Aku bakal pake dua brush ini Terus taro di pipi By the way aku pake highlighter LA Girl yang Stroblight Strobing Powder Ada di 100W Kalau gak salah Biasa nanti aku taro description box aja ya Untuk keterangan semuanya Jadi Jangan lupa buat cek description box Jangan males buat di cek Look at that girl Terus aku bakal pake JPD dong Sudah selesai Terus terakhir Tinggal pake lipstick aja Aku bingung pake lipstick apa Dan aku memutuskan untuk Pake lipsticknya Pixie Ini aku pake dua Aku pake yang nomor 9 Glam Coral Sama yang nomor 6 Bold Maroon Aku pake dulu Dulu Aku pake dulu sih nomor 9 Glam Coral di seluruh bibir aku Sebelumnya aku bakal Ngetep dulu Aku pake dulu semuanya Karena warna yang terlalu coral Jadi aku mau nge-netralin dikit Pake si NYX yang Apaan nih NYX yang lingerie D-shirt Lipi 06 Push Up Kalau udah agak neutral dikit Aku bakal pake si nomor 06 Bold Maroon Untuk di tengah-tengahnya bibir Kayak ombre gitu Kayak biasa So ya guys This is the final look Kayaknya kalian juga udah liat sih Hasil looknya Pas di opening tadi Soalnya aku buat Openingnya udah Pake makeup kayak gini Jadi ini sekedar basah-basah aja Pokoknya hasil looknya bakal kayak gini Dan kalian juga udah liat tadi Gimana cara tutorial aku Ngebuat look yang kayak gini Aku harap kalian suka sama video ini Kalau misalkan kalian suka Jangan lupa like video ini Dan subscribe ke channel youtube aku Buat kalian semua Yang belum subscribe Dan jangan lupa juga Comment di comment box below Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Seputar beauty Seputar aku Requestan video Challenge Atau apapun Kalian komen aja Nanti insya Allah Aku bakal buatin And yeah guys I'll see you guys on my next video Bye